Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya melakili jamaah. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang kedua yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jawa, Yomiyah, Nantem, Ki, Ati. Insya Allah pagi hari yang kini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan atas kehadiran pandangan di Yomqabdu, Pagi, Nantem, Ki, Ati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nampahan. Rahmatullahi wabarakatuh, Pagi, Dayah, Inayah, Nia. Maka pagi hari ini kita diberikan umat sehat, umat sempat diberikan keberkahan, diberikan panjang umur, sehingga bisa bersilaku rahmi, bertata buka di dalam Zoom Sabtu pagi pengajiannya. Demi, Ati. Pelawan serta salam, tak lupa terjurah kepada junjungan kita, Nabi Aguh Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Tuhan dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan sahabatnya kepada kita, umat manusia, sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmati. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu dibuka Al-Qur'annya, Matata harus bersama membaca surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayatnya 100 sampai ke-110. Saya tutup sebentar. Insya Allah surat ini pasti sering dibaca kalau mau. Sudah, Nabi. Moga ajang Visnu bisa di. Penuhuan. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum być-Saham. selamat menikmati 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 yang menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 semoga menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jangan-jangan selama ini amal sholay yang kita lakukan tidak dicatat sebagai amal kebaikan di buku caratan kebaikan kita. Kita akan menjelaskan kurang lebih ada delapan atau sembilan di antara tanda-tanda amal sholay seorang ini diterima oleh Allah SWT. Sebelum saya menjelaskan tanda yang pertama, saya akan membacakan ada sebuah hadis yang diruatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian masuk surga itu disebabkan karena amal sholay yang telah kalian lakukan. Jadi di sini Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, ketika kita ini dimasukkan surga oleh Allah SWT, ketika orang-orang yang beriman dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya, itu bukan karena amal sholay yang telah mereka lakukan. Bukan karena mereka itu sudah beramal sholay, kemudian sebagai balasannya Allah SWT memberikan surganya. Ibarat seperti sebagai seorang pekerja, dia sudah bekerja, kemudian gajinya diberikan. Maka surga itu sebetulnya bukan gaji ketika kita ini beramal sholay. Kenapa, Bapak-Ibu sekalian? Karena seandainya kita ini melakukan ibadah, dari kita ini lahir sampai kemudian meninggal dunia, jangankan untuk meraih surga Allah SWT. Untuk kemudian kita itu membalas nikmat Allah SWT saja, kita ini belum impas. Kita beribadah dari semenjak kita balik, sampai meninggal dunia, umur 60-70 tahun. Allah telah memberikan kepada kita nikmat dua tangan, telah memberikan nikmat kita dua kaki, telah menjadikan kita seorang manusia, bukan binatang. Itu saja belum impas. Apalagi kemudian kita masih menuntut, Ya Allah, saya ini sudah beramal sholay, sudah ibadah. Mana surganya, Ya Allah. Mana balasannya, Ya Allah. Maka ini sangat tidak tepat. Maka di sini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, bahasanya salah seorang di antara kalian, ketika masuk surga itu sebetulnya bukan karena amal sholay yang telah kita lakukan. Lantas karena apa? Maka di sini para sempat mengatakan, Apakah Anda juga demikian, Ya Rasulullah? Anda ini sudah di jaminin oleh Allah masuk surga, juga bukan karena amal sholay yang telah Anda lakukan. Rasulullah SAW menjawab dalam hati sebuah hari ini, Termau juga saya, saya ini di jaminin oleh Allah masuk surga, itu bukan karena saya ini banyak beramal. Tapi karena Allah SWT memberikan rahmatnya, karuniahnya, kasih sayangnya kepada saya. Sehingga dari sini Bapak-Ibu sekalian, ketika kita tahu ya, bahasanya amal sholay itulah bukan yang menjadi penyebab seorang itu masuk surga, tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, Maka dari sini ketika kita beramal, itu bukan yang kita lihat itu banyak-banyakan. Bukan. Tapi yang kita lakukan adalah, bagaimana amal sholay kita ini bisa mendatangkan kecintaan Allah SWT. Bagaimana saya ketika beramal, kemudian Allah akhirnya senang dengan kita. Akhirnya memberikan kaisayangnya kepada kita, rahmahnya kepada kita. Itu intinya. Bukan kemudian, saya tak beramal yang banyak, supaya kemudian saya masuk surga. Bukan. Karena apa? Karena seorang itu ketika masuk surga, itu karena Allah itu sayang kepada dia, cinta kepada dia, memberikan rahmatnya kepada dia. Seandainya ada orang yang kemudian tidak pernah beribadah satu pun kepada Allah SWT. Kemudian Allah memasukkan ke surganya. Maka itu hak Allah SWT, Allah tidak bisa dikatakan sebagai dolim, tidak. Seandainya Allah SWT memasukkan orang yang beribadah ke dalam neraka. Maka itu juga hak Allah. Walaupun kita yakin Allah SWT adalah dati yang maha jujur, dati yang kemudian tidak pernah mengingkari janjinya. Yang di dalam Al-Quran disebutkan, banyak ayat yang menjelaskan. Jelaskan, siapa yang kemudian beramal soleh, maka mereka akan dimasukkan ke surga. Siapa yang kemudian bermaksiat kepada Allah, maka tempatnya adalah di neraka. Allah SWT tidak akan menyalih janjinya. Tapi secara umum, bahasanya ketika kita beramal soleh, itu sebetulnya bukan satu-satunya menjadi sebab kita ini masuk surga. Tapi karena Allah SWT telah memberikan rahmatnya kepada kita. Nah, sekarang kita masukin, Bapak-Ibu sekalian, apa di antara tanda-tanda seorang tua amal solehnya diterima oleh Allah SWT. Nah, tanda yang kita sebutkan di sini bukan tanda untuk menentukan 100 persen. Apakah amal soleh ini diterima oleh Allah SWT atau tidak. Karena yang tahu amal soleh seorang ini diterima oleh Allah atau tidak, itu hanyalah Allah sendiri. Tetapi kemudian para ulama, dengan melihat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang soheh, para ulama kemudian menyimpulkan. Oh, berarti orang yang kemudian memiliki tanda ini, dia kayaknya 99 persen yang amal solehnya diterima oleh Allah SWT. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran begini, dalam hadis begini. Tetapi sekali lagi, untuk mengetahui 100 persen apakah amal soleh kita diterima oleh Allah SWT atau tidak, ini hanya Allah SWT. Nah, yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, di antara tanda amal soleh seorang yang diterima oleh Allah SWT atau tidak, yaitu yang pertama, Ketika dia itu melakukan amal soleh, maka dia itu bisa kemudian amal soleh yang dilakukan itu ikhlas karena Allah. Dan juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apa dasarnya, biasanya bisa dilihat, di dalam surat Al-Kafi yang barusan Bapak-Ibu sekalian baca, Ayat 110, Allah SWT berfirman, Barang siapa yang dia itu mengharap berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah SWT, maka andanya dia itu beramal soleh, yaitu sesuai dengan tuntunan, Dan tidak menyekutukan Allah SWT dengan siapapun. Jadi dia ketika beribadah ikhlas, hanya semata-mata mengharap wajah Allah SWT. Salah seorang tabiin, yaitu Abdullah Ibn Mubarak, Beliau pernah mengatakan, Man aroda nadhar ila wajillai khalikihi fal ya'mal amalan salihan walayifidihi ahadhan. Tabiin Ibn Mubarak, warimahullah, ketika mengomentari ayat ini, surat Al-Kafiat 110, Beliau mengatakan, siapa yang ingin melihat wajah Allah SWT, Maka andanya dia itu perbanyak amal soleh, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan, Dan dia jangan memberitahukan amal soleh yang dilakukannya kepada siapapun. Dalam hatiannya, jangan pamer, jangan riak, karena ini akan kemudian menghauskan amal solehnya. Andanya dia itu karena ikhlas, karena Allah SWT. Kembali ke sini, Bapak-Ibu sekalian, Di sini Allah SWT mengatakan, Barang siapa yang ingin berjumpa, melihat wajah Allah SWT. Maka andanya dia itu beramal soleh, dan dia itu ikhlas. Para ulama mengatakan bahasanya, Seseorang nanti di hari kiamat, yang bisa melihat wajah Allah SWT, Yaitu orang yang kemudian masuk surga. Orang yang di neraka, maka tidak bisa melihat wajah Allah SWT. Jadi dalam ayat ini, seakan-akan Allah ingin mengatakan, Barang siapa yang ingin melihat wajah Allah di surga. Berarti dia masuk surga. Karena sekali lagi, orang-orang yang kemudian di neraka Allah SWT, Mereka ini tidak bisa melihat wajah Allah SWT. Allah SWT jelas, kalau di dunia ini, Tidak akan bisa dilihat oleh siapapun. Bahkan Rasulullah SAW, ketika beliau itu Israq Mi'raq, Beliau ini juga tidak melihat Allah SWT. Memang Rasulullah SAW berbicara dengan Allah, Tapi tertutup, ada penghalang antara Rasulullah SAW dan Allah SWT. Ada hijab, dan hijabnya adalah cahaya. Begitu juga kisah yang cukup masyur, Nabi Musa AS, ketika beliau ingin melihat Allah SWT di dunia, Maka Allah SWT mengatakan, Sekali kami, Wai Musa, kamu tidak akan bisa melihatku nanti di dunia ini. Maka karena Nabi Musa ingin benar-benar melihat Allah, Dan tetap ingin minta Allah SWT menampakannya di dunia ini, Maka Allah kemudian mengatakan, Coba kamu lihat gunung itu. Kalau gunung itu tetap berada di tempatnya, Maka engkau akan bisa melihatku. Maka Allah, begitu mau turun saja, Mau turun ke bumi, Ternyata gunung tersebut kemudian hancur, Dan Nabi Musa kemudian pingsan. Sehingga apa? Kalau di dunia ini, Orang tidak akan bisa melihat wajah Allah SWT. Tetapi kalau di akhirat, bisa. Dan ternyata ini hanya berlaku untuk orang-orang yang masuk surga Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qiyamah, Pada hari itu, para penduduk surga, Wajah mereka itu berseri-seri kepada Tuhan yang mereka itu melihat. Jadi mereka itu bisa melihat wajah Allah SWT. Beda dengan para penduduk neraka. Di dalam surat Al-Mutafifin, Ayat yang ke-15, Allah SWT berfirman, Sekali-kali tidak. Mereka para penduduk neraka, Mereka terhalang dari melihat wajah Allah SWT. Dari sini Bapak-Ibu sekalian, Ayat yang barusan Bapak-Ibu sekalian baca, Surat Al-Kafiat 110, Seakan-akan akan mengatakan kepada kita, Barang siapa yang dia itu ingin berjumpa dengan Allah. Barang siapa yang dia itu ingin bisa melihat wajah Allah. Barang siapa yang dia itu ingin masuk surga. Maka endahnya dia itu beramal soleh, Dan dia tidak menyekutukan Allah SWT dengan satu apapun. Inilah Bapak-Ibu sekalian yang perlu kita perhatikan, Ketika kita beramal soleh, Endahnya itu ikhlas. Maka kalau Bapak-Ibu sekalian yang kemudian ketika beramal soleh, Bisa ikhlas karena Allah, Bisa kemudian sesuai dengan tuntunan, Maka bergembiralah, Itu merupakan tanda amal soleh kita ini, Insya Allah diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau kita sadar, Amal yang kita lakukan ini bukan karena Allah. Amal yang kita lakukan ini adalah karena manusia. Karena kita mungkin ingin dianggap sebagai orang yang dermawan, Orang yang kemudian bacaannya bagus, Orang yang ilmu agamanya bagus, Maka sadarlah, Ini merupakan tanda amal kita ini tidak diterima oleh Allah SWT. Ataupun kita tahu, Amal ini tidak ada contohnya, Tapi kita pekiwuh, Kalau kita tidak melakukannya, Nanti orang-orang mencemooh kita. Bila kita tahu ini tidak ada tuntunannya, Maka bersedihlah, Ini merupakan tanda, Bahasanya amal soleh amal kita tersebut, Tidak diterima oleh Allah SWT. Mungkin kalau di dalam pembahasan akidah, Sering parulat mengatakan, Amalan bid'ah, Amalan yang tidak ada tuntunannya. Dan kita selaku secara muslim, Tidaknya berhati-hati, Terhadap amalan yang namanya bid'ah ini. Karena amalan bid'ah ini, Selain dia itu menjadikan amalannya, Tidak diterima oleh Allah SWT, Sebaiknya dalam hati suatu muslim, Siapa yang melakukan amalan, Yang tidak ada tuntunannya dalam agama kami, Maka dia ditolak amalannya. Selain dia itu ditolak, Maka nanti ada hukuman lagi yang berat, Di hari kiamat. Apa itu hukumannya? Maka dia akan terhalang dari mendapatkan, Haud ataupun telaga Rasulullah SAW. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, Keyakinan kita al-sunna wa-jamaah, Bahasanya Rasulullah SAW itu, Memiliki yang namanya haud. Haud itu telaga. Yang kemudian siapapun yang nanti, Di padang masyar, Bisa meminum telaga ini, Maka dia, Fala yatmanu abadan. Dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Dan ini kita butuh yang namanya, Minum telaga Rasulullah SAW. Kenapa Bapak-Ibu sekalian? Karena ketika di padang masyar, Perjalanan di akhir itu panjang. Perjalanan di akhir itu ada yang namanya mizan, Ada yang namanya sirot, Ada yang namanya hisap, Ada yang namanya fisos, Ada yang namanya kontoroh, Panjang di sana. Nah ketika seorang itu kemudian, Mau melalui perjalanan yang panjang, Yang namanya haus itu ada di akhirat. Tetapi beda dengan orang yang dia itu, Diberikan kesempatan bisa meminum ya, Telaganya Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, Dia tidak akan kemudian kehausan, Selama perjalanan yang begitu panjang tadi. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, Orang-orang yang kemudian mereka itu, Ketika di dunia, Mereka senantiasa ya, Menambah-nambah ibadah. Sudah tahu tuntunannya begini, Ditambah, dikurangi. Maka dia akan mendapatkan hukuman, Dia tidak boleh meminum telaga Rasulullah SAW. Seperti mana dalam hadis, Buari Muslim ya, Rasulullah SAW mengatakan ya, Taridu alaya ummati al-haut, Wa ana adutun nasu'anhu, Kama yatutur rajul, Ibil rajul an ibilihi. Kalian, Aku akan menunggu kalian di telagaku. Dan kata Rasulullah SAW, Ketika beliau itu menunggu umatnya di telaganya, Ternyata ada beberapa malaikat, Yang menjaga telaga tersebut, Kemudian mengusir ya, Umatnya ingin minum dari telagaku. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Bara malaikat, Ya Rabbi ha'ula'i min as-sabi, Ya Allah, Itu yang dihala oleh malaikat-malaikat tadi, Itu adalah umatku. Kenapa keumatku tidak boleh minum dari telagaku ya Allah. Maka kemudian malaikat mengatakan, Apa kamu tidak tahu, Wa'i Muhammad SAW, Maksudnya umatmu ini yang saya halau dari minum telaga ini, Karena mereka itu telah membuat amalan yang tidak tuntunannya, Yang tidak ada tuntunannya dari ajaranmu. Maka begitu Rasulullah SAW mendengar ya, Jawaban dari malaikat ini, Maka Rasul juga murka, Rasul marah, Rasul juga mengatakan, Sukon-sukon liman badala bakdi. Pergi-pergi kalian, Orang-orang yang senantiasa ya, Menambah-nambah, Mengurangi-mengurangi ya, Amalan-amalan yang telah saya syariatkan. Hingga dari sini, Bapak-Ibu sekalian ya, Tidaknya kita ya, Jangan menggampangkan ya, Yang namanya, Melakukan ya, Amalan ya, Kalau tidak ada tuntunannya. Sambil contoh misalkan, Bapak-Ibu sekalian, Di dalam hati siluat imam piknidi, Dan dikatakan sebagai hati siang hasan ya, Pernah salah seorang laki-laki, Ini bersin ya, Di hadapan sahabat Abdullah Ibn Umar. Hatsin, Kemudian apa yang dilakukan, Orang ini kemudian membaca, Tahmid dan juga bersolawat, Alhamdulillah, Wassalamuala Rasulillah. Jadi ketika bersin yang dibaca adalah, Selain tahmid, Juga solawat kepada Nabi. Maka begitu mendengar ya, Ucapan dari laki-laki ini, Sahabat Abdullah Ibn Umar, Kemudian mengkritisi. Laisah kata alamana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik fulan, Bukan seperti ini, Kami diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kalau pas lagi bersin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajakkan kepada kami, Kalau lagi bersin itu, Cuma membaca, Alhamdulillah. Ataupun dalam riwat yang lain, Alhamdulillah ala kulihal. Jadi dari sini ya, Para sahabat dengan tegas ya, Mereka itu tidak ingin ya, Apa yang menjadi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditambah-tambah. Walaupun cuma mengucapkan sholawat, Yang kita tahu yang namanya sholat itu baik, Tapi ketika ya, Dibaca ketika pas bersin, Yang kita tahu ini tidak ada tuntunannya, Maka andanya kita hindari. Dan ini banyak ya, Kalau kita lihat, Di dalam masyarakat kita ya, Mohon maaf ya, Misalkan contohnya, Ada sebagian kaum muslim ini, Ketika pas mau adhan ya, Biasanya ya, Nyalain spekker, Spek ya, Setelah itu dia, Apa yang dilakukan? Membaca sholawat dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala muhammad, Wa ala li muhammad, Baru kemudian, Allahakbar, Allahakbar, Belum adhan ya, Maka sebetulnya amalan ini, Termasuk amalan yang tidak ada tuntunannya, Justru kalau kita lihat ya, Di dalam mati siang sahih, Sholawat itu dianjurkan, Bukan ketika pas mau adhan, Tapi dilakukan justru malah, Setelah kita mendengar adhan, Jadi kalau kita mendengar adhan, Itu ada beberapa bikir, Yang bisa kita lakukan ya, Diantara bikir yang cukup terkenal, Habis suat imam bukori, Kita membaca doa, Allahumma roba tida'watita, Mahu wa sholatil qa'imah, Dan seterusnya, Tetapi juga, Ada juga riwat yang lainnya, Suat imam muslim ya, Ketika kita mendengar adhan, Maka kita dianjurkan untuk bersolawat, Kepada Rasulullah s.a.w. Tapi kalau ada orang kemudian ya, Membaca sholawatnya, Sebelum adhan ya, Maka ini sudah menambah-nambah ajaran, Maka ini hati-hati, Dan kalau kita nanti berbicara mengenai hal ini, Ini banyak lah ya, Ataupun tidak sedikit di masyarakat kita, Sehingga, Saya mengajak untuk pada diri saya juga, Bapak-Ibu sekalian ya, Kita jangan alergi ya, Ketika berbicara mengenai masalah bid'ah, Karena sebagian orang, Ketika berbicara mengenai masalah bid'ah, Amalan yang tidak ada tuntunannya, Langsung kemudian takut ya, Justru kita harus kemudian ya, Mencari-cari ya, Mana amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, Supaya kemudian, Amalan kita ini, Diterima oleh Allah s.w.t. Karena tadi ya, Salah satu tanda, Amalan itu diterima oleh Allah s.w.t. Kalau dia itu ikhlas, Dan dia ini, Sesuai dengan tuntunan, Atau tidak menambah-nambah, Di dalam beribadah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, Di antara tanda ya, Amalan soleh seorang ini, Diterima oleh Allah s.w.t. Menurut penjelasan para ulama, Yaitu, Al-wajlu min adami qabulil amal, War-roja wa qafrati doa, Tidaknya dia itu, Merasa takut, Ketika amal solehnya ini, Tidak diterima oleh Allah s.w.t. Jadi dalam dirinya, Dalam perasaan itu, Ada perasaan, Takut, khawatir. Ketika melakukan amal soleh, Baca Al-Quran, Misalkan, Dia senantiasa dipikirkan, Aduh amal soleh saya, Tadi ketika baca Al-Quran, Diterima atau enggak ya, Muka-muka diterima ya Allah, Ya Allah rugi sekali, Kalau saya enggak diterima ya Allah, Kita sudah bersedekah, Jadi sedekah saya diterima atau enggak ya, Muka-muka diterima, Ya Allah rugi kalau saya tidak diterima ya Allah, Jadi apa, Ketika kita beramal soleh, Kita endangnya dipikirkan ya, Bukan sebagaimana ya, Mohon maaf ya, Ini sering ya, Sebagian orang itu menganalogikan, Ketika kita beramal soleh, Itu seperti orang yang dia itu, Buang hajat. Kalau beramal soleh itu, Seperti orang dia itu, Buang hajat ya, Kita begitu buang hajat, Jangan dilihat, Kita habis makan apa, Misalnya makan sate, Kemudian udah, Jangan dilihat lagi, Apa yang telah kita buang tadi, Kita nggak usah dipikirkan, Nah ini sebetulnya kurang tepat. Selaku seorang muslim, Ketika dia itu beramal soleh, Justru harus dipikirkan ya, Bukan kemudian diabehkan amal soleh yang telah kita lakukan. Kita merasa khawatir ya, Bahasanya amal soleh kita ini, Tidak diterima oleh Allah SWT. Dan bentuk kekhawatiran kita, Bapak-Ibu sekalian, Maka kita ini kemudian memperbanyak, Berdoa kepada Allah SWT. Dan inilah yang dilakukan oleh, Orang-orang soleh, Bahkan para nabi, Sebelum kita, Mereka itu sangat khawatir, Ketika amal soleh mereka ini, Tidak diterima oleh Allah SWT. Para salafus soleh ya, Mereka ketika melakukan, Amalan di bulan Ramadan, Ramadan tahun kemarin ya, Maka mereka, Selama enam bulan berikutnya, Sampai bulan Jumat akhir, Mereka itu enam bulan, Senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah terimalah, Amal soleh saya di Ramadan kemarin. Ya Allah terimalah, Amal soleh saya, Puasa saya, Terawai saya. Itu beribadahnya, Selama enam bulan, Dan mereka melakukan doa seperti itu. Jadi dipikirkan terus ya, Amal soleh yang telah mereka lakukan, Selama enam bulan yang lalu. Kemudian enam bulan berikutnya, Baru mereka ini berdoa kepada Allah, Ya Allah, Tolong ya, Pertemukan saya dengan Ramadan berikutnya. Sehingga dari sini, Mbak Bapak sekalian, Endanya ketika kita melakukan amal soleh, Kita itu bukan kemudian, Diabekan ya, Seperti orang buang hajat. Bukan, Kita tetap harus dipikirkan. Bahkan mungkin kita, Mbak Bapak sekalian, Sudah melakukan ibadah haji, Ibadah umroh ya, Mungkin ibadahnya sudah dua, Tiga tahun yang lalu. Dari sekarang, Tetap kemudian punya perasaan, Was-was ya Allah. Ibadah haji saya, Ibadah umroh saya, Ini apakah ditemukan atau tidak ya Allah, Muka-muka diterima ya Allah. Dan ini bentuk khawatiran dia, Mbak Bapak, Dia kemudian memperbanyak, Berdoa kepada Allah SWT. Coba kita bisa lihat ya, Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Ketika Allah SWT, Menyuruh kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, Untuk merenovasi Ka'bah. Kita tahu ya, Ka'bah Baitullah, Itu sempat rusak ya. Ka'bah ini adalah satu rumah, Ada yang mengatakan ya, Dibangun oleh malaikat, Ada yang mengatakan, Dibangun oleh Nabi Adam AS. Tapi yang jelas, Di zaman Nabi Nuh AS, Ka'bah ini sampai rusak, Pernah rusak karena diterjang banjir. Makanya kemudian, Di zaman Nabi Ibrahim AS, Allah SWT kemudian menyuruh Nabi Ibrahim, Untuk kemudian merenovasi Ka'bah yang rusak tadi. Nah di dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan, Dan ingatlah, Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Meninggikan fondasi Ka'bah, Yang tadi sudah rusak tadi, Maka setelah mereka melakukan amal soleh, Yang kemudian begitu mulia, Merenovasi rumah Allah SWT, Maka mereka kemudian berdoa kepada Allah SWT, Ya Allah, Terimalah amal soleh kami ini, Ya Allah. Padahal bahwa sekalian, Barikabudu adalah Nabi yang kemudian dimuliakan oleh Allah, Tidak berdoa pun, Saya yakin amal soleh mereka, Melakukan renovasi tadi, Itu diterima oleh Allah SWT. Tapi begitulah, Sifat seorang mu'min, Ketika dia melakukan amal soleh, Ada rasa-rasa khawatir, Kalau amal soleh ini tidak diterima oleh Allah SWT. Sehingga ini dibuktikan dengan memperbanyak berdoa kepada Allah SWT. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam arti seluwayat Imam Ibn Majah, Dengan sanat yang sahih, Beliau SAW, Dikatakan oleh salah seorang sahabat, Beliau setiap selesai sholat subuh, Beliau kemudian membaca doa, Allahumma ini as'aluka ilman nabi'an, Wariskan tayiban, Wa'amalan mutakobbalan, Ya Allah suhudya aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, Rizkiya halal, Dan amalan yang diterima. Jadi Rasulullah SAW setiap subuh, Beliau tersengah-tengah baca doa ini, Supaya amalnya diterima oleh Allah SWT. Jadi menjadikan amalan tambahan bagi Bapak-Ibu sekalian, Mungkin selama ini, Kalau kita belum mengamalkan wirid ini, Jadi ketika kita sholat subuh, Begitu kita selesai sholat, Kita berbikir, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Lalu membaca dikir, Astagfirullah, Allahumma antasalam, Baca ayat kursi, Baca kemudian tasbih, Tahmid, Takbir, Kemudian juga jangan lupa, Ditutup dengan membaca doa ini, Allahumma ini as'aluka ilman nafian, Wariskan tayiban, Wa'amalan mutakobbalan, Baru kemudian kita beranjak, Dari tempat duduk kita, Jadi ini termasuk, Bikir satu paket setelah sholat subuh, Seperti mana yang disebutkan dalam adik, Setuwayat Imam Ibn Majah, Sehingga kita yang kemudian, Bukan Nabi, Tentunya lebih pantas lagi, Kita ini membaca doa ini, Sehingga diantara kiri, Seorang itu kemudian amal sholatnya diterima oleh Allah SWT, Yang kedua, Dia itu senantiasa galau, Kalau amal sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT, Makanya ini dibuktikan dengan dia memperbanyak doa ini, Memperbanyak doa supaya amal sholatnya diterima, Sehingga sebaliknya, Para ulaman mengatakan, Kalau ada orang melakukan amal sholat, Tapi tidak pernah berdoa kepada Allah, Tidak pernah mengatakan, Ya Allah, Terimalah amal sholat kami, Ya Allah, Jangan-jangan ini amal sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT, Ini ciri yang kedua, Ini seorang itu amal sholatnya diterima oleh Allah SWT, Dia itu memperbanyak berdoa, Bisa pakai doa ini, Bagus ya, Karena ini doa ini ada dasarnya, Dan kalau kita pakai doa ini, Berarti kita dapat dua pahala, Yang pertama, Pahala kita berdoa, Yang kedua, Kita pahala mengamalkan sunnah, Atau membaca ayat, Tapi bagi Bapak-Ibu sekalian yang kemudian tidak hafal doa ini, Bisa kemudian pakai doa, Pakai bahasa Indonesia, Pakai bahasa Jawa juga boleh, Ya Allah, Tolong terima amal sholat kami, Ya Allah, Maka ini juga hal yang baik. Kemudian yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, Di antara, Tanda amal sholat ini diterima oleh Allah SWT, Menurut para ulama, Yaitu, Istigharul amal wa'adamu ujub wal gurub bihi. Ketika dia melakukan amal sholat, Dia tidak ada perasaan bangga terhadap amal sholat yang telah dilakukannya. Jadi tidak merasa kemudian, Wah, Kalau tidak ada saya, Mungkin tidak akan mungkin ini ya, Masjid ini ramai. Kalau tidak ada saya, Tidak mungkin ada pengajian tahsin Al-Quran. Tidak ada. Dia tidak ada pikiran seperti itu. Allah SWT berfirman, Dalam surat Al-Muddathir, Ayat yang ke-6, Janganlah engkau ini ketika memberi, Mengharapkan yang lebih banyak. Nah, di sini salah seorang tabi'in, Imam Hasan Al-Basri, Beliau mengatakan, Janganlah engkau berharap ketika melakukan amal sholat, Minta kemudian balasannya yang lebih banyak dari Allah SWT. Jadi bukan sifat seorang mu'min ya, Ketika dia itu melakukan amal sholat, Dia kemudian bangga ya, Dan dia malah minta kepada Allah, Ya Allah SWT beramal sholat, Mana balasannya ya Allah, Mana janjimu ya Allah. Maka ini sebetulnya, Tidak pantas sebagai seorang mu'min ya, Melakukan seperti itu. Dan ketika kita melakukan amal sholat ya, Kita ini udah ya, Jangan kita merasa ya, Kita itu sudah memiliki andil yang besar. Ada sebagian ya, Mungkin imam masjid, Ataupun seorang guru ngaji ya, Kadang-kadang dalam hatinya, Ini penyakit setan ya, Penyakit dari hati kita, Wah, kalau nggak ada saya yang jadi imam, Ya masjid ini nggak akan rami. Kalau nggak ada saya yang mimpin ngaji tahsin, Ya ini nggak ada yang namanya pengajian tahsin. Kalau nggak ada saya yang kemudian infak ke masjid, Ya mungkin masjid ini nggak akan dibangun. Jangan sampai muncul perasaan seperti itu. Nah, ini perasaan yang kemudian bisa membahayakan amal sholat kita. Amal sholat kita ini tidak diterima oleh Allah SWT. Dalam hadis yang hasan ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Seandainya kalian ini tidak berdosa, Saya khawatir ada sesuatu yang lebih besar lagi dari kalian. Sudah menjadi kudarullah, Menjadi takdirullah, Bahasa manusia itu pasti punya dosa, Punya kesalahan baru sekalian. Tapi kata Rasulullah SAW, Seandainya kalian pun tidak melakukan dosa, Saya khawatir ada sesuatu yang lebih besar lagi, Yaitu apa? Yang namanya ujub ya, Merasa bangga dengan amal sholat yang telah dilakukannya. Maka diantara tanda yang ketiga, Yang oleh para ulama, Tanda seorang itu amal sholatnya diterima oleh Allah SWT, Kalau dia itu punya perasaan ya, Dia itu bukan apa-apa ya, Bukan siapa-siapa di dalam dakwah ini. Kita ini yang butuh masjid, Bukan masjid yang butuh kita. Bukan kemudian ya, Kalau tidak ada kita, Masjid tidak akan rami. Kalau tidak ada kita, Pengajian tidak akan rami, Tidak akan ada. Bukan ya. Tapi kita yang butuh pengajian, Kita yang butuh masjid, Itulah seharusnya jifat yang dimiliki oleh seorang Muslim. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Di antara tanda amalan sholat, Yang kemudian, Bahasanya dia itu diterima oleh Allah SWT, Menurut penjelasan para ulama, Yaitu, At-taufiku ila a'mali sholiyah ba'daha, Wal ibad anil maksiyah. Yaitu dia diberikan oleh Allah SWT, Taufik, Bisa melakukan amal sholat, Setelah melakukan amal sholat yang lain. Jadi kaedah, Ada seorang Muslim, Melakukan amal sholat A. Kemudian setelah selesai melakukan amal sholat A, Dia melakukan amal sholat B. Berarti tanda amal sholat A-nya ini, Diterima oleh Allah SWT. Setelah melakukan amal sholat B, Dia melakukan amal sholat C. Maka tanda amal sholat B-nya ini, Diterima oleh Allah SWT. Tetapi setelah melakukan amal sholat C, Dia melakukan kemaksiatan B. Berarti tanda amal sholat C ini, Tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi seorang yang dia itu melakukan amal sholat, Kemudian diri dengan amal sholat yang lain, Maka amal sholat sebelumnya, Tanda dia itu, Diterima oleh Allah SWT. Apa dasarnya, Bapak-Ibu sekalian, Bisa dibuka dalam surat Al-Lail, Ayat yang keempat, Sampai ayat yang ke-sepuluh. Allah SWT berfirman, Ada pun orang-orang yang dia itu suka memberi, Dan jika orang yang bertakwa, Serta dia membenarkan surga, Janji Allah SWT. Jadi dia adalah orang yang beribad, Orang yang baik, Orang yang bertakwa, Orang yang kemudian membenarkan janji Allah, Maka kami akan mudahkan bagi dia, Jalan-jalan kebaikan. Jadi sebagai balasan, Dia itu sudah menjadi orang baik, Maka dia itu akan kemudian, Dimudahkan untuk melakukan kebaikan yang lain, Oleh Allah SWT. Dan orang yang baik, Tentunya sangat pantas, Diterima amal sholatnya oleh Allah SWT. Tapi kebalikannya, Ada pun orang yang bakhil, Yang pelit, Kemudian dia itu merasa cukup, Tidak butuh Allah SWT. Serta mendustakan pahala, Mendustakan surga, Mendustakan akhirat, Maka kami akan mudahkan bagi dia, Jalan-jalan keburukan. Maksudnya adalah, Dia akan diberikan oleh Allah SWT, Melakukan keburukan, Melakukan kemaksiatan. Sehingga dari sini, Para ulama kemudian mengambil kesimpulan, Di antara balasan, Orang yang melakukan kebaikan, Maka dia akan dipermudah melakukan kebaikan selanjutnya. Tapi di antara balasan orang melakukan keburukan, Maka dia akan dipermudah melakukan keburukan selanjutnya. Kita beri contoh sebelum sekalian ya, Ada seorang muslim, Yaitu sholat subuh, Tadi ya berjamaah. Begitu setelah sholat subuh, Dia kemudian berdikir. Astagfirullah, Astagfirullah, Allahumadzalam, Dan seterusnya. Maka ketika dia itu selesai sholat, Bisa berdikir kepada Allah SWT, Dimudahkan. Karena yang namanya melakukan ibadah, Itu merupakan taufik dari Allah SWT. Maka ketika dia itu selesai melakukan sholat lima waktu, Sholat subuh dalam hal ini ya, Dimudahkan oleh Allah, Bisa melakukan zikir ba'dah sholat, Maka tanda sholat subuhnya tadi, Mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ataupun dicatat sebagai amal sholat. Tetapi kalau ada seorang ya, Dia itu ketika selesai sholat subuh, Assalamualaikum, Langsung keluar ya dari masjid, Untuk berdikir baca subhanallah saja, Suma tiga menit saja itu, Dia itu tidak kuat hatinya. Hatinya itu pengen cepat-cepat pergi ya. Cuma tiga menit membaca zikir, Bata sholat saja itu kemudian tidak sempat ya. Tidak rela, tidak ridho. Maka ini jangan-jangan ya, Tadi sholat subuhnya ini, Tidak diterima oleh Allah SWT. Mungkin dia sholat subuhnya itu karena ria. Karena sholat subuhnya itu karena niat, Karena bukan Allah SWT. Maka Allah hukum ya, Dia kemudian tidak bisa melakukan ibadah zikir setelah sholat subuh. Jadi kalau dia itu bisa melakukan zikir ibadah sholat subuh, Maka tanda ibadah sholat subuhnya diterima oleh Allah SWT. Setelah selesai sholat subuh, Dia kemudian membaca Al-Quran. Maka tanda ibadah zikirnya diterima oleh Allah SWT. Setelah membaca Al-Quran, Dia itu kemudian bisa tulabul ilmi. Maka tanda membaca Al-Quran yang tadi, Diterima oleh Allah SWT. Sehingga dari sini Bapak-Ibadah sekalian, Mari kita ketika melakukan amal sholat, Jangan lupa iringi dengan amal sholat yang lain. Jadi kita iringi dengan amal sholat yang lain. Maka tanda amal sholat yang sebelumnya, Ini diterima oleh Allah SWT. Pagi hari ini, Kita melakukan amal sholat tulabul ilmi. Kalau kita ingin tahu, Apakah tulabul ilmi kita ini diterima oleh Allah atau tidak, Maka adanya setelah ini, Maka kita lanjutkan dengan ibadah yang lain. Kita ibadah dengan sholat duha, Bukan untuk baca Al-Quran. Maka tanda insyaAllah, Sholat tulabul ilmi kita ini diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau setelah ini, Kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, Kita untuk merumpi, Kita untuk kemudian melakukan dosa mata, Dosa lisan, Maka tanda, Sholat tulabul ilmi kita ini, Tidak diterima oleh Allah SWT. Kemudian yang kelima baru sekalian, Di antara amalan yang kemudian, Apa namanya, Diterima oleh para ulama, Jadi mungkin yang terakhir, Karena waktunya tidak cukup, Yang kemudian menunjukkan amal sholat suramif, Diterima oleh Allah SWT. Basisnya dia itu, Katratul istighfar. Dia itu memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Mungkin ini perkala yang sepilih baru sekalian, Cuma membaca Astaghfirullah. Tapi inilah yang disebut oleh para ulama, Para ulama mengatakan bahasanya, Orang yang kemudian dia itu, Membiasakan baca istighfar. Maka ini tanda, Amal sholatnya ini, Insya Allah diterima oleh Allah SWT. Kenapa, Bapak-Bapak sekali ya? Karena yang namanya amal sholat, Yang dilakukan oleh seorang muslim, Itu banyak sekali yang namanya, Kekurangan-kekurangan. Ketika kita sholat, Mungkin di situ ya, Ada hal-hal yang kemudian bisa, Mengurangi kesempurnaan sholat kita. Ketika kita membaca Al-Quran, Juga sama, Ada hal yang bisa mengurangi, Kesempurnaan membaca Al-Quran kita. Maka dengan kita, Membaca istighfar, Harapannya istighfar kita ini, Bisa kemudian menutupi, Kekurangan sholat yang kita lakukan. Menutupi, Membaca Al-Quran yang telah kita lakukan tadi. Sehingga kemudian menjadi lengkap ya, Menjadi ganep ya, Sholat yang kita lakukan, Baca Al-Quran yang kita lakukan tadi. Sehingga ketika sudah lengkap, Maka pantas disodorkan kepada Allah SWT. Karena Allah SWT ya, Tentunya lebih pantas, Kalau kemudian ya, Menerima amal sholat itu, Amalan yang kemudian lengkap, Yang sempurna ya. Kalau amalnya itu kemudian ya, Banyak kekurangan sana-sininya, Tidak pantas, Kalau kemudian kita persembahkan kepada Allah SWT. Dan dengan kita istighfar itulah, Maka harapannya bisa menutupi, Kekurangan-kekurangan dalam, Ibarat kita. Mungkin pas sholat kita ya, Kita sesekali, Hati kita ini mungkin terlena dengan dunia ya, Hati kita ini mungkin ya, Tidak khusyuk ya, Maka dengan kita melakukan istighfar, Maka kemudian akan, Sempurna bisa menutupi kekurangan ibarat kita, Sehingga pantas diterima oleh Allah SWT. Kalau kita lihat, Bapak-Ibu sekalian ya, Rasulullah SAW mengajakkan kepada kita, Dalam hati suatma Muslim, Ketika kita ini selesai berwudu, Apa yang kemudian kita baca, Saya yakin Bapak-Ibu sekalian sudah hafal doanya ya, Rasulullah SAW mengajukan kepada kita, Setelah kita selesai berwudu, Baca doa, Nah disitu Allah SWT ya, Apa Rasulullah SAW memberikan kepada kita, Salah satu doa, Ketika kita ini selesai berwudu, Supaya kita ini, Minta dijadikan sebagai orang yang banyak bertobat, Ya Allah jadikanlah kami, Ataupun saya ini adalah orang-orang yang banyak bertobat, Banyak beristighfar ya Allah, Padahal Bapak-Ibu sekalian, Yang kita lakukan tadi, Bukan merupakan satu kemaksiatan, Satu amal soleh, Yaitu kita melakukan ibadah wudu, Tapi kita dihancurkan bertobat kepada Allah, Melakukan ibadah wudu, Tapi malah dihancurkan untuk bertobat, Jadi namanya istighfar itu bukan identik ya, Ketika kita melakukan dosa saja, Tapi istighfar ini juga, Indahnya kita lakukan setelah kita ini melakukan amal soleh, Mungkin di situ ada kekurangan dalam wudu kita, Maka kemudian kita ini bisa menutupinya, Dengan istighfar yang kita lakukan, Begitu juga ketika kita ini selesai solat lima waktu, Apa yang pertama kali kita baca, Ketika dikir solat lima waktu, Begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum, Maka doa yang pertama kali kita baca, Dikir yang pertama kali kita baca, Astagfirullah, 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 Sebagai mendalam arti siwajimah Muslim, Kita mohon ampun kepada Allah, Maka kita bukan bermaksud, Kita habis ibadah kepada Allah, Tapi kenapa kemudian tuntunannya, Kita membaca istighfar, Karena khawatir ya, Solat kita tadi itu banyak kekurangannya di sana sini, Sehingga dengan kita istighfar, Maka bisa menutupi amal soleh yang telah kita lakukan, Dari yang ada kekurangan-kekurangan. Sebagai tambahan, Bapak-Ibu sekalian, Bahasanya, Dikir istighfar setelah selesai solat lima waktu, Yang benar sebetulnya cuma, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Apa yang dilakukan oleh sebagian kaum Muslim ini, Maaf ya, Sebagian kaum Muslim ini ada yang kemudian, Ketika selesai solat lima waktu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Maka istighfarnya ditambah. Maka ini sebetulnya, Tidak ada dasarnya dari Rasulullah s.a.w. Di antaranya, Ada yang setelah selesai solat lima waktu, Mereka istighfarnya mengucapkan, Astagfirullah al-Azim, Alladhi la ila ila wal-hayul qaym wa atubu ilaih. Astagfirullah al-Azim, Alladhi la ila ila wal-hayul qaym wa atubu ilaih. Maka sekali lagi, Ini tidak ada dasarnya. Bahkan Aisyah rudul aneh dengan tegas dalam hati sini, Ketika ditanya oleh sahabat, Kaifal istighfar, Bagaimana istighfarnya Nabi setelah selesai solat lima waktu, Aisyah mengatakan, Cuma astagfirullah, 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 Jangan ditambah. Khawatirnya kalau kita kemudian menambah, Maka tadi kita terjerumus, Dalam menambah-nambah ibadah. Kalau kita mau membaca dikir, Astagfirullah al-Azim, Alladhi la ila ila wal-hayul qaym wa atubu ilaih, Munggu silahkan, boleh. Tapi bukanlah dalam satu paket, Ketika pas dikir setelah solat. Karena dikir setelah solat ini, Sudah ada pakemnya dari Rasulullah. Mungkin seperti sekarang ini, Dalam waktu-waktu yang longgar seperti ini, Bagi Bapak-Ibu sekalian yang ingin membaca istighfar, Boleh. Istighfarnya sebanyak mungkin. Dalam penduduk lafad apapun, Boleh. Tapi ketika selesai solat lima waktu, Maka andanya kita sesuai dengan, Apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Kemudian Rasulullah s.a.w. juga menganjurkan kepada kita. Ataupun Allah s.w.t. menghanjurkan kepada kita. Ketika kita ini bangun malam, Kemudian kita itu solat tahajud. Begitu solat tahajud, Apa yang kemudian dianjurkan oleh Allah s.w.t. Wabil asarihum yastafirun. Mereka orang-orang yang bangun malam, Di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah s.w.t. Malamnya bukan bermaksiat. Malamnya mereka baru solat tahajud. Tapi diminta untuk kemudian memperbanyak istighfar. Dan inilah tanda dari talon tahun di surga. Orang-orang yang disebutkan sebagai para penduduk surga, Mereka membiasakan ketika mereka itu waktu sahur, Setelah selesai solat malam, Mereka beristighfar kepada Allah s.w.t. Padahal sekali lagi ini bukan maksiat. Ini ibadah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Yang intinya baru sekalian, Di antara tanda yang kemudian disebutkan oleh para ulama, Bahasanya amal solatnya diterima oleh Allah s.w.t. Kalau dia itu memperbanyak istighfar. Karena dia yakin, dia sadar, Bisa jadi amal solat yang telah dilakukannya ini, Banyak kekurangannya. Sehingga dengan istighfar tadi, Maka bisa menutupi amal solat yang telah dilakukannya. Tapi kalau dia itu tidak pernah istighfar kepada Allah s.w.t. Tidak pernah memohon ampun kepada Allah. Makanya jangan-jangan tanda amal solat yang dilakukannya, Tidak diterima oleh Allah s.w.t. Demikian, Bapak-Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita simpulkan, Mungkin dari Bapak-Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan. Kami bersilahkan. Banggo. Alhamdulillah. Astagfirullah. Terima kasih. Terima kasih. Perfect. Atas kalsianya. Alhamdulillah. Masuk ini, Ustaz. Terima kasih. Selanjutnya, Kita sesi tanya jawab, ya Ustaz? Gih, mongga Pak. Moga kita ambil tiga pertanyaan dulu, Gih. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Langsung tunjuk tangan atau langsung. Moga. Iya. Semoga tidak ada yang ditanyakan, Gih. Sehingga bisa, berarti bisa dipahami apa yang kita sampaikan. Kalau belum ada, sementara saya yang tanya dulu boleh, Ustaz? Iya. Silahkan, monggo, Pak. Alhamdulillah. Maka dari ngaji ini, Insya Allah dari yang tadinya gak rajin jadi rajin, Ustaz. Cuma yang jadi permasalahan itu, Apa ya namanya? Ketika, katakanlah kita sholat malam lah. Dan ketika kita melaksanakan tajud. Itu kadang, Saya itu masih bertanya-tanya sepertinya di poin berapa tadi. Jadi, ketika kita sudah melaksanakan itu, Aku kiri, lilo tenan, opo karena apa gitu, Masih, Apa ya? Belum, Belum makjep gitu loh, Ustaz. Jadi, Alhamdulillah lah. Kita sudah rajin, Kalau dulu, Sholat malam berling, Naik koper eling, Alhamdulillah, Sekarang sudah rajin lah. Hampir tiap hari, Insya Allah. Cuma, Apa ya? Kusuknya dan lain-lainnya itu, Belum masuk. Nah, itu gimana, Ustaz? Mungkin masalah keikhlasan ya, Pak Anggi? Iya, keikhlasannya itu loh. Jadi, Bapak-Ibu sekalian ya, Kalau misalnya masalah ikhlas ini memang sangat berat ya. Para ulama, Mereka ketika berbicara tentang masalah ikhlas ini, Mereka sendiri mengatakan, Ini termasuk ya, Materi yang sangat berat sekali ya. Karena keikhlasan itu sesuatu yang tidak terlihat. Kita hanya bisa kemudian melatih ya. Bagaimana caranya kemudian kita ini bisa ikhlas. Tapi kalau kita meyakinkan, Apakah kita ini benar-benar ikhlas atau tidak, Ini berat ya. Apalagi nanti panjang ya, Kalau seandainya yang kita lihat, Pamernya orang awam, Dengan pamernya orang berilmu itu beda. Orang awam ketika melihat, Orang berilmu yang lagi pamer, Maka mungkin akan dilihatnya, Wah, orang ini ikhlas. Karena sebetulnya, Orang berilmu ini dia itu tidak ikhlas. Karena itulah yang namanya keikhlasan itu, Di dalam satu pembahasan ini, Itu sangat panjang di sana. Kalau orang awam biasanya kan, Yang namanya ikhlas itu kan, Maaf, yang namanya riak, Itu kan kalau dia itu melakukan amal soleh, Kemudian diceritakan pada orang lain. Maka itu termasuk pamer ya. Tapi kalau pamernya orang yang berilmu, Dan ini pintarnya iblis ya. Iblis itu ketika menggoda manusia, Itu sesuai dengan makomnya. Kalau makomnya orang awam, Ya digoda sesuai dengan makomnya. Tapi makomnya orang yang berilmu, Ini makomnya ada beda lagi. Maka menggudanya juga beda. Makanya ada satu buku yang sangat saya rekomendasikan, Bagi Bapak-Ibu sekalian, Yang kemudian ingin ya, Bagaimana kita itu, Mengikhlaskan diri kita, Kita ini kemudian, Tidak terkena yang namanya penyakit riak, Buku berjudul Talbisu Iblis, Ataupun kalau diterjemahkan, Yaitu perangkap-perangkap iblis. Dan ini sudah banyak terjemahnya, Sekarang dari Ibnul Jauzi, Kurang lebih harganya mungkin, Seratus ribu lah ya, Seratus ribu ya ini, Ini buku yang sangat bagus sekali, Bagaimana iblis itu kemudian menggoda manusia ya, Dari berbagai macam level, Dari orang awam, Dari orang alim, Dari pembaca Al-Quran, Dari orang yang kemudian, Apa namanya, Ahli hadis, Ahli Quran, Ahli puasa, Yang kemudian, Cara menggudanya disitu, Bagaimana supaya kemudian, Amat ibadah yang dilakukan oleh orang ini, Tidak ikhlas. Dan ini, Sangat panjang disitu, Kita hanya bisa kemudian, Melatih bagaimana caranya, Supaya kemudian, Amat ibadah kita ini bisa ikhlas. Nah, Diantaranya apa sekalian ya, Yang bisa kita lakukan, Supaya kemudian, Amat ibadah kita ini, Bisa kemudian ikhlas. Ketika melakukan amat soleh, Maka andanya, Hindari kita ini, Menceritakan amat soleh kita ini, Kepada orang lain. Apapun amat soleh yang kita lakukan ya, Maka andanya kita ini, Hindari kita tutup rapat-rapat. Kalau perlu yang tahu amat soleh kita lakukan ini, Hanya kita dan Allah SWT saja. Dan secara umum, Menyembunyikan amat soleh, Ini jauh lebih utama, Dibanding menampakkan amat soleh. Apa dasarnya, Dasarnya dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Kalau kalian menampakkan sedekah kalian, Maka itu bagus. Tapi kalau kalian menyembunyikan sedekah kalian, Itu jauh lebih bagus lagi. Mungkin ada orang yang ingin menampakkan, Itu baik ya. Tapi kalau seandainya, Dia itu menyembunyikannya, Tidak ada yang terkecuali dia, Mungkin dengan ditaruh diem-diem, Di depan rumahnya misalkan, Atau dikirim gosen, Pengirim tidak dikenal, Maka ini jauh lebih baik. Tetapi, Bapak-Ibu sekalian, Bukan berarti kalau kita menampakkan amalan itu, Hukumnya tidak boleh, Diperbolehkan. Tetapi, Lebih abdul, Kita ini kemudian, Menyembunyikan amalan. Sehingga inilah rahasianya, Kenapa kemudian, Kita ini dianjurkan, Oleh Rasulullah SAW, Ketika sholat sunnah, Itu di rumah. Dan abdulnya sholat sunnah itu, Dilakukan di rumah. Bagaimana ya, Di dalam hati sebuah hari muslim, Wa inna abdul la sholatil marifi baiti ila sholat al maktubah. Sesungguhnya, Sebaik-baik sholat seseorang, Dilakukan di rumahnya. Kecuali sholat wajib, Maka dilakukan di masjid. Kenapa kalau sholat sunnah, Di sini lebih abdul di rumah. Bukan di masjid. Ini Rasul mengatakan hadis ini, Dibandingkan dengan masjidnya nabi. Pas nabi masih hidup, Beliau punya masjid nabawi, Punya masjid il haram, Beliau mengatakan, Sebaik-baik ya, Sholat sunnahnya seorang itu di rumahnya. Walaupun dengan di masjid. Kenapa? Karena dengan di masjid ini, Itu akan lebih terjaga dari yang namanya ria. Kalau di masjid ya, Kita kelihatan orang lain ya, Ada kemungkinan lah ya, Kita ini mungkin 1%, 2%, Ada perasaan kemudian ingin dilihat orang. Mungkin pertama kali ketika kita sholat, Kita ikhlas. Allahuakbar. Begitu sudah satu rokaat, Kok kanan-kiri jamaah pada datang ya, Wah, udah semakin rame orang ini ya. Hanya dia dilama-lamain ibadahnya. Wah, banyak orang ini. Tak lamain dikit lah sujudnya. Tak lamain dikit lah rukuknya. Nah, mulai kemudian ya, Akan terkontamasi dengan yang namanya ria tadi. Tapi beda kalau sehariannya dilakukan di rumah, Mau pamer-pamer sama siapa. Gak ada orang ya. Maka itu akan lebih menjaga dari yang namanya keikhlasan. Sehingga yang bisa kita lakukan ya, Kita menjaga ya, Supaya kemudian kita ikhlas, Kalau bisa menyembunyikan amalannya. Walaupun sekali lagi ya, Menampakan amalannya itu bukan berarti dilarang. Asyakan tetap bisa menjaga niat kita. Tetapi para ulama menjelaskan ya, Menampakan amalan ya, Dalam dua keadaan, Ini lebih abdul, Dibanding menyembunyikan amalan. Apa dua hal tersebut? Yang pertama, Kalau kita menampakan amalan, Dalam rangka kemudian ingin memotivasi orang lain. Maka ini lebih abdul kita menampakan amalan. Contohnya misalkan dalam hati siwatimah muslim, Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Beliau ini, Apa namanya, Melihat ada seorang pengemis ya, Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pengemis ini, Minta kepada Nabi dan para sahabatnya, Nabi tolong berilah kami sesuatu. Nabi karena tidak punya apa-apa, Tidak bisa kemudian memberikan kepada sahabat ini, Kepada laki-laki peminta ini. Kemudian nanya kepada para sahabat yang lainnya, Eh, sahabat, siapa diantara kalinya bisa memberikan kepada pengemis ini. Para sahabat yang lainnya juga kelihatannya cuek. Sahabat yang nabi kemudian agak marah mukanya. Akhirnya adalah salah seorang sahabat ansur, Langsung pulang ke rumah, Dia mengambil sesuatu, Kemudian diberikan kepada orang peminta-minta ini. Lantas kemudian nyalanya ikut-ikutan pada pulang ke rumah. Kemudian dikasihkan kepada orang ini. Yang lain juga pulang ke rumah, ikut memberikan. Setelah itu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Badan siapa di dalam Islam yang melakukan contoh yang baik, Kemudian diikuti oleh orang yang lain, Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Jadi untuk memotivasi orang lain, Maka ini bagus ya. Karena dia ketika menampakkan amalan memotivasi orang lain, Maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang mencontoh dia mengikuti dia. Jadi pahalanya berlipat ganda. Ini kondisi yang pertama ya, kita lebih abdul menampakkan amalan, Kalau niatnya dalam rangka memotivasi. Contohnya misalkan ya, kalau di Zoom ini ya, Ada penggalangan dana. Ayo kita penggalangan dana ya, untuk yatim piatu. Ayo siapa yang mau. Semuanya diem. Tiba-tiba ada Ibu Fulan, Bapak Fulan mengatakan, Saya 100 ribu. Yang lainnya, Aduh, Ibu Bapak Fulan ini, Padahal dia dari ekonominya lebih rendah dibanding saya. Dia berani impak 100 ribu. Saya yang punya mobil, punya ini. Kok nggak impak? Oh malu ini. Saya 200, saya 300. Akhirnya kemudian termotivasi. Maka Ibu tadi atau Bapak tadi yang pertama kali ya, Dia menampakkan amalannya, Maka itu lebih abdul, lebih bagus. Sekarang dalam rangka memotivasi. Ataupun yang kedua ya, Kita menampakkan amalan, ini lebih abdul, Dibanding menyembunyikan. Kalau seandainya ya, kita ini, Dalam rangka untuk menghindari fitnah. Kalau seandainya ada fitnah, kita menyembunyikan amal. Tapi kalau kemudian fitnah tadi bisa hilang Dengan kita menampakkan amal kita, Maka bisa lebih abdul ya, Kita itu menampakkan amal. Contoh misalkan ya, Ada seorang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Yang dia itu mampu ya, Kenal ya. Ketika dia itu pas Idul Adha, Dia itu setiap tahun itu berkorban. Tapi korbannya itu bukan di masjid kampungnya. Korbannya itu di luar kampungnya. Mungkin lewat lembaga, Yasan-yasan tertentu lah, Yasan-yasan sosial ya. Dia korbannya senantiasa transfer ya, Keluar Jawa ya. Karena dia melihat di Jogja ini Sudah penuh yang namanya korban ya. Banyalah melimpah namanya daging. Maka dia tidak korban di kampungnya. Senantiasa keluar Jawa. Tetapi ya Pak, Warga kampung di sini tidak tahu Kalau dia itu seperti itu ya. Akhirnya kemudian timbul fitnah. Ini orang kaya ya, Punya mobil dua, Rumahnya bagus, Tapi tidak pernah ngasih kambing, Ataupun sapi ke masjid. Wah dasar belit gitu ya. Kalau muncul fitnah seperti itu, Maka dia abdulnya menampakkan. Akhirnya kemudian dia datang ya, Ke masjid. Kemudian pas lagi pertemuan, Misalkan ya pertemuan, Vanitya Kurban, Dia menyampaikan, Maafkan Bapak-Ibu sekalian ya, Saya untuk kurban tahun ini ya, Itu kurbannya tak ke Bima ya, Atau tak ke Aceh ya, Bisa lebih membutuhkan nih, Saya tidak kurban di sini. Jadi dia nampakkan amal solehnya. Akhirnya pada tahu, Oh dia kurbannya di Aceh tuh. Tadilah kita sampaikan, Asalnya menampakkan amal itu, Disembunyikan itu lebih abdul. Tapi dalam rangka kemudian, Menghilangkan fitnah, Maka ini tidak mengapa, Bahkan lebih abdul, Kita kemudian menampakkan amal. Hanya orang-orang yang cerita, Oh Bapak ini atau Ibu ini, Sebetulnya bukan orang yang pelit. Dia tuh biasanya memang kurban, Tapi bukan di kampung kita, Tapi di tempat lain. Akhirnya hilanglah fitnah, Maka ini abdul. Jadi kesimpulannya Bapak, Untuk yang bertanya tadi Pak Dudi, Ini cara untuk kemudian kita bisa ikhlas, Dan bisa kita lakukan, Kita kalau bisa menyembunyikan amalan kita, Ini jauh lebih utama. Tentu Pak. Pertanyaan selanjutnya dari, Jatuh, Stad. Yang pertama dari Mbak Nana. Assalamualaikum, Stad. Waalaikumsalam. Iktiar ingin mendapatkan kesembuhan, Dari penyakit, Salah satunya dengan amalan-amalan, Zikir dan berdoa. Apakah amalan yang mempunyai tujuan, Kesembuhan, Itu dicatat sebagai amal ibadah kita? Begitu saya bertanya. Ya, bagus sekali. Ketika seorang ini diberikan sakit oleh Allah SWT, Maka disunahkan untuk yang namanya, Dia itu berubat. Rasulullah SAW mengatakan, Tadawu, berubatlah kalian. Ini perintah. Dan yang namanya perintah, Asalnya adalah, Hukumnya adalah wajib. Tetapi, dengan hadis-hadis yang lainnya, Akhirnya, Berubat ini hukumnya menjadi sunnah, Turun derajatnya. Sehingga berubat ini termasuk, Hukumnya adalah sunnah. Maka seorang yang dia itu berubat, Maka dia ini telah melakukan amalan sunnah, Perintah Nabi, Maka dia telah mendapatkan amal soleh ataupun pahala. Tetapi perlu diketahui, Ketika kita berubat, Maka andanya kita ini dengan cara-cara syarih. Karena Allah SWT tidak akan menjadikan ubat ini Dengan cara-cara yang tidak syarih. Sebetulnya yang namanya penyakit, Ini kan satu ujian dari Allah SWT. Allah itu ingin tahu, Ketika diujilah Allah dengan penyakit ini, Apakah lulus atau tidak? Tidak, bagi yang lulus ujiannya, Dia bersabar. Atau kalau dia itu berubat, Berubat dengan cara yang syarih. Maka akan diberikan pahala Allah SWT, Tapi yang tidak bersabar, Kemudian berubat dengan cara-cara yang haram, Dengan cara yang mengandung kesyirikan, Misalkan mendatangi dukun, Maka dia akan mendapatkan dusa. Maka ketika kita ini berubat, Dengan cara-cara yang syarih, Seperti misalkan bikir, Tadi dikatakan, Berubat dengan membaca dikir-dikir, Maka ini kalau seandainya dikir-dikir yang syarih, Maka ini termasuk mendapatkan pahala. Ada salah satu doa yang biasa, Dibaca oleh Rasulullah SAW, Yang diajarkan kepada sahabat Aisyah. Wai Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan, Wai Aisyah, Kalau seandainya engkau itu mengeluhkan, Terutmu itu sakit, Maka peganglah dengan tangan kamu ini, Kemudian membaca, Jadi dibaca, Bacalah kemudian tujuh kali, Atau kita bisa membaca doa-doa yang lainnya, Juga bisa. Jika kita berdikir, Membaca dikir-dikir, Yang kemudian tadi telah dijelaskan, Dituntungkan oleh Rasulullah SAW, Dalam rangka untuk berubat, Maka ini tentunya mendapatkan pahala. Selanjutnya, Ini pertanyaan dari Pak Kaji Maman. Assalamualaikum, Assalamualaikumussalam. Pertanyaannya, Melihat fenomena akhir-akhir ini, Umat muslim saling bermesuhan, Apakah merupakan salah satu tanda-tanda kiamat, Seperti yang disampaikan oleh Rasul, Umat Islam, Akhir jaman, Seperti di langkah, Itu pertanyaannya. Ya, bagus sekali ya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah ya, Mengatakan, Saya pernah berdoa kepada Allah SWT, Dengan tiga doa. Tetapi apa? Dari tiga doa tersebut, Dua-dua dikabulkan oleh Allah SWT, Satu doa tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Doa yang dikabulkan, Yang pertama, Saya minta kepada Allah, Ya Allah, Semoga umat ini, Tidak dibinasakan oleh, Apa namanya, Wabah ataupun pandemi. Jadi, Pembunuhan secara masal, Baik itu karena banjir, Karena pandemi. Semoga umat ini, Tidak dibinasakan, Seperti kaum-kaum terdahulu, Yang dibinasakan, Karena wabah, Ataupun karena banjir, Dan lain sebagainya. Maka oleh Allah SWT dikabulkan, Umat ini tidak akan binasa ya, Walaupun pandemi sedasat apapun, Musibah sebesar apapun, Tidak akan kemudian dibinasakan umat ini. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW berdoa, Saya berdoa, Supaya kemudian umat ini, Tidak dihancurkan oleh musuh dari luar. Maka dikabulkan, Umat Islam ini, Walaupun dituding dengan tuduhan-tuduhan, Yang kecil ya, Radikal-radikal gitu ya, Maka tetap ya, Islam akan eksis di muka bumi ini. Tapi karena Islam ini sudah menjadi, Janji Allah SWT, Ketika Rasulullah SAW mengatakan, Umat Islam ini akan senantai saja dijaga. Walaupun sebesar apapun musuh dari luar itu, Kemudian ingin menyerang Islam, Maka tidak akan bisa menghancurkan Islam. Maka tidak akan kemudian binasa. Ini dikabulkan oleh Allah. Tapi yang ketiga, Ini tidak dikabulkan. Ya Allah, Saya berdoa, Supaya umatku ini, Satu dengan yang lainnya, Tidak kemudian saling bermusuhan. Senantiasa rukun, Guyub ya. Ternyata Allah SWT tidak mengabulkan. Ini kalau tidak salah, Hadis riwayat ma' muslim ya. Ya dari sini, Kemudian, Tadi untuk pertanyaan tadi, Maka ini sudah menjadi sunatullah ya, Maksudnya umat ini akan saling ya, Tadi ya, Permusuhan satu dengan yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, Umat ini terbitah menjadi 73 golongan ya, 72-nya di neraka, Satu yang kemudian masuk surga. Jadi sudah menjadi sunatullah. Sehingga ini menjadi PR kita, Bukan kemudian memperbesar ya, Memperbesar yang namanya perbedaan tadi. Udah lah, Kita kan sudah sunatullah bidah, Udah, Dibiarkan perbedaan tadi, Bukan. Kita tetap ya, Ikhtiar kita, Kita bagaimana kemudian perbedaan tadi itu, Kita perkecil. Tetap ada yang namanya ya, Komusmi satu dengan yang lainnya, Itu saling ketidakcocokan, Itu pasti ada, Sudah menjadi sunatullah. Ini bukan kemudian kita biarkan ya, Kita perkecil ya. Dan yang lebih penting lagi ya, Kita ini termasuk golongan yang mana? Golongan yang kanan, Tukah yang kiri. Nah, Itu yang perlu kita pikirkan. Kalaupun umat Islam ini terpecah, Semoga kita semuanya termasuk dari golongan yang kanan. Dalam hal ini, Golongan yang mendapatkan ridha Allah SWT. Bukan masuk golongan yang kiri. Apalagi golongan yang tengah-tengah ya, Golongan yang tengah-tengah adalah golongan orang-orang munafik ya, Yang dia tuh ke kanan mengatakan, Ya, saya kanan. Ke kiri mengatakan, Saya kiri. Kita selalu seorang muslim harus punya sikap. Saya ini muslim. Saya ini begini. Dan sampai kemudian kita ya, Tidak punya sikap ya. Itulah orang-orang munafik. Jadi sudah sunatullah, Bangi. Ya. Oke. Begitu Pak Naji Maman. Semoga kita berjawab. Alhamdulillah. Tiga pertanyaan sudah diselesaikan. Sekarang sudah pukul 7.17. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih boleh satu pertanyaan terakhir? Ya, silakan Pak. Ya, monggo saya tawarkan ke jamaah. Kalau masih ada, Satu pertanyaan terakhir, Kalau tidak ada, Ini saya akan nambah sedikit ya. Oh, ya. Monggo saya betul. Ya, nambah sedikit ya. Yang ini termasuk tanda yang terakhir ya. Ini saya anggap penting ya. Sehingga saya sampaikan ya. Tanda amalan seorang yang diterima oleh Allah SWT, Yaitu, Al-mudawwama alal amali sholihah. Dia senantiasa kontinu ketika melakukan amal sholih. Amal sholih apapun yang dilakukan, Dia senantiasa rutin. Maka ini tanda amal sholihahnya diterima oleh Allah SWT. Dalam hati sebuah muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Amal yang paling dicintai oleh Allah SWT, Yaitu amalan yang dia itu terus menerus, Continue, Walaupun dia itu sedikit. Nah, amalan yang dicintai oleh Allah, Maka tentunya dia lebih pantas untuk diterima oleh Allah SWT. Jadi dari sini, Bapak-Ibu sekalian, Seorang yang dia itu beramal, Kalau ingin diketahui apakah amalnya itu diterima oleh Allah SWT, Maka kalau dia dilakukan dengan terus menerus, Continue, Insya Allah itu tanda. Amal yang diterima oleh Allah SWT. Karena Allah sangat cinta dengan amalan tadi. Amalnya dilakukan terus menerus, Walaupun amalnya itu sepilih. Karena Allah cinta, Maka tentunya Allah akan menerima amalnya. Orang yang dia itu setiap pagi, Masukkan canceling ke masjid, Seribu. Tapi dilakukan setiap subuh, Sampai satu bulan terkumpul 30 ribu. Itu jauh lebih baik. Dibanding kemudian dia, Sekali infak 30 ribu, Kemudian 30 hari berikutnya, Tidak pernah ngasih infak ke canceling. Orang kemudian setiap hari membaca ya, Satu ayat ya, Setiap hari rutin itu ya, Sampai kemudian 30 hari, Berarti 30 ayat. Itu lebih bagus daripada, Dia membaca sekali, Langsung 30 ayat, 30 hari, Kemudian tidak pernah buka Al-Quran. Sehingga continue ini, Dan menjadi amalan yang kemudian harus ada pada diri kita semuanya. Monggo ya, Kita lihat pada diri kita, Kita ini punya peluang amalan yang mana, Yang bisa kita kemudian continue, Terus lakukan ya. Bagi yang ahli puasa, Monggo ya, Lakukan terus puasanya. Bagi yang tidak kuat puasa, Udahlah saya tak, Kayaknya saya ini bukan ahli puasa ya, Saya tidak kuat puasa, Udahlah saya tak continue melakukan sholat duha, Yaudah sholat duha lakukan. Wasa sholat duha tidak bisa, Yaudah sholat yang lainnya, Sholat ruwati. Sholat ruwati bisa tidak bisa, Yaudah sedekah, Sereka tidak bisa, Yaudah baca Al-Quran. Minimal kita punya lah ya, Amalan yang bisa kemudian kita continue, Terus lakukan sepanjang hidup kita. Misalnya ini amalan tanda, Diterima Allah SWT, Dan berbahagialah ya, Orang yang kemudian amalnya, Diterima Allah SWT. Sebelum ditutup, Saya boleh baca resumen dulu ya Ustaz. Ya silahkan moga Pak. Bismillah. Resumen hari ini adalah, Tanda amal sholat diterima Allah. Yang pertama, Satu, Ikhlas karena Allah, Dan sesuai tuntunan. Yang kedua, Merasa takut jika amal sholat tersebut, Tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, Tidak merasa bangga, Setelah melakukan amal sholat. Yang keempat, Dapat melakukan amal sholat yang lain, Sesudah melakukan amal-amal yang sebelumnya. Yang kelima, Memperbanyak pembaca istighfar. Dan yang keenam adalah, Melaksanakan amalan yang dilakukan secara kontinu, Atau terus-menerus. Begitunya ya Ustaz. Alhamdulillah. Dari ini, Lancar dari awal sampai akhir, Dan Alhamdulillah, Kalau tidak salah, Tadi saya hitung, Yang bergabung di pagi hari ini, Ada 60 orang. Sebelum ditutup, Seperti biasa Ustaz, Ini yang tadi dipan doa, Nanti tolong dipacakan, Ada beberapa teman yang sedang sakit, Yang pertama dari keluarga, Santi Wipowo, Kemudian yang kedua dari, Bu Hacah Nama Farhana, Yang ketiga dari, Bu Hacah Supartini Sri Ono, Nanti tolong didoakan. Kemudian sebelum ditutup, Alhamdulillah, Untuk Sabtu depan besok, Di tanggal 19 Maret, Yang akan hadir di Jum' Sabtu pagi, Yang demi hati adalah, Profesor Dr. Suwi Jiyo, Pramono DEA Apotekar. Seolah nanti akan hadir beliau di Jum' ini. Selanjutnya, Monggoa Ustaz Ravik, Mari Bapak sekalian, Kita bermunatkan pada Allah SWT, Kita doakan, Saudara-saudara kita yang sedang sakit, Terutama, Semoga diberikan kesabaran, Tentas musibah yang menimpannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Dan kathiran tayiban mubarukan pih, Kama yuhibu rohbuna wa yardo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, Inna ka'amidu majid. Allahumma barika ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, Kama barut ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, Inna ka'amidu majid. Rabbana fiddlana wali walidaina wali jemil muslimina wal muslimat, Wal mu'minina wal mu'minat, Al-Ahiyya'il mu'amuat, Inna ka'amidu majidu da'awat. Rabbana awsikna, Anna syukur ni'mata kelatihak namta alaina, Wa ala walidaina, Wa anna amala salih antaraddahu, Wa adhilna bir rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma robban nasi atibil baqsa, Iswi'an ta syafiq, La syafin ila syifa'u 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 layuqadiru sakoma. Allahumma robban nasi atibil baqsa, Iswi'an ta syafiq, La syifan ila syifa'u syifa'u layuqadiru sakoma. Allahumma robban nasi atibil baqsa, Iswi'an ta syafiq, La syifan ila syifa'u syifa'u layuqadiru sakoma. La baqsa tahrud insyaAllah. Allahumma robban nasi atibil baqsa, La syifan ila syifa'u syifa'u layuqadiru sakoma. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami, Ya Allah, dan orang-orang yang sakit di antara kaum muslimin. Ya Allah, berilah kepada mereka pahala atas musibah yang menipanya, Ya Allah. Dan berilah mereka keistikuman tetap beribadah kepadamu, Ya Allah. Alhamdulillah. Untuk Bapak-Ibu, Nyun Sewu, buat aksif kita, Monggo, adiknya ditampilkan, Dih. Akan kita ambil gambar. Alhamdulillah, 60 orang join pada pagi hari ini. Pak Cari. Monggo, 1, 2, 3. Satu, satu, dua, tiga. Terakhir, satu, dua, tiga. Ya, campun. Alhamdulillah. Sekali lagi, kamu ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu semua yang sudah berkenan join di pagi hari ini. Sampai bertemu lagi di Sabtu depan, di jam yang sama dengan Profesor Dr. Suwin Jiwa Prama. Saya, Mohamad Udi, beserta Eka Putranto dan teman-teman adik-adik. Mohon maaf ya, kalau ada salah dan kilap dari kami. Assalamualaikum. Sampai bertemu lagi di Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Dudi. Makasih Mbak Jesse Makasih Makasih Dudih Makasih Makasih